Intro Upaya penyelidikan terus dilakukan oleh aparat kepolisian Polda Sulawesi Tengah terkait dengan dugaan salah tembak yang melakibatkan dua warga poso meninggal dunia. Saat ini aparat kepolisian Polda Sulawesi Tengah telah selesai melakukan olah TKP di lokasi kejadian desa KWND, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Dari hasil olah TKP, aparat kepolisian berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti. Selanjutnya barang bukti tersebut akan diperiksa kembali termasuk jenis kaliber peluru yang ditemukan di lokasi. Dari KP belum berani menyimpulkan itu salah tembak. Persoalannya tim sementara melaksanakan olah TKP melakukan penyelidikan di lapangan setelah adanya kejadian kemarin sehingga kami sendiri juga masih menunggu perkembangannya dari tim yang turun di lapangan. Setelah melakukan olah TKP, mengambil keterangan beberapa saksi di lapangan, tentunya nanti akan ada perkembangan atau informasi lebih lanjut dari tim yang turun di lapangan. Polda Sulawesi Tengah hingga saat ini masih belum berani mengeluarkan pernyataan jika kedua warga Poso yang meninggal tersebut karena salah tembak dari anggota Satgas Tinombala yang bertugas saat itu. Sebelumnya di awal April tahun 2020, salah seorang warga yakni Kidam juga menjadi korban salah tembak dari Satuan Tugas Operasi Tinombala, namun hingga saat ini kasus tersebut belum terselesaikan. Sementara untuk pengejaran terhadap kelompok terorisme jahidin Indonesia Timur terus dilakukan oleh Satuan Tugas Operasi Tinombala, terselesaikan di sebelah titik yang diduga sebagai lokasi persembunyian kelompok ini telah disekat dengan menempatkan anggota tim Satgas Tinombala. Rulis-Mulis Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah Terima kasih telah menonton!